Terima kasih telah menonton 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 Walikub ilul izzata Walikub kefirullahaladzat Walikub kefirullahaladzat Walikub kefirullahaladzat Walikub kefirullahaladzat Wa'idha sa'ala ka'ibadi alihi fa'il iqari 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 Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan salawat Yang akan dilantutkan oleh Ibu Ahmad Waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enggak kesadayana di aturanan Kau ngaduk sekedap Berasami-sami ngosong Berdiri anak-anakku sekalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Mudah-mudahan orang tua kita lebih memperhatikan Di segala bidang kehidupan terutama Kehidupan kerohanian generasi Islam Yang sekarang sebagian berkumpul di Masjid Al-Ashraf Adik-adik sekalian dan Bapak-Ibu sekalian Kami mendapatkan laporan tadi Bahwa peserta Untuk tahun ini Hampir sama dengan tahun-tahun Sebelumnya Sekarang ada peningkatan sekitar 2% Kita tidak menutup Atau memaksakan Untuk semua Adik-adik berkumpul di Pesantre Promadon Masjid Al-Ashraf ini Kita menghargai Undangan Kita tahu Sebab pada kesempatan ini Saya diberikan tugas untuk Sebagai wakil dari Panitia Dari Ibu Yanti Melihat Di Kukulu juga ada Kegiatan seperti ini Tidak kita paksakan Untuk hadir di sini Di Cilalawak juga ada Sebagian Di Parapatan juga Kelas 1 dan 2 Dikondisikan di sana Karena kondisi anaknya Masih terlalu kecil Namun Sebenarnya Panitia sudah menyiapkan Angkutan Untuk ke Kukulu Dan lain sebagainya Namun Karena Kita pun menghargai Keinginan dari Daerah-daerah yang Di atas sana Menyelenggarakan Jadi Kita pun Mudah-mudahan nanti Pada acara penutupan Kita undang saja Untuk sekedar berkumpul Ke sini Biar di akhirnya itu Semarak Dan nanti Panitia menyediakan Angkutan Untuk sekedar Mengembalikan Adik-adik kita Yang Melaksanakan Pesan remnya Di Majelis-majelis yang lain Yang terpenting Masih ada Di seputaran Desa Cikauban Adik sekalian Bapak dan Ibu sekalian Program ini adalah Program Yang biasa Dilaksanakan oleh Masjid Jami Al-Asraf Setiap tahun Terutama dari Dua RW ini Dua RW ini Adalah Jamaah Dari Masjid Jami Al-Asraf ini Namun kemarin Dalam diskusi Kita berkomunikasi Dan Akhirnya Alhamdulillah Beberapa Pihak Dari DKM Al-Asraf Panitianya Juga Sebagian Ada Panitianya Dari Lembaga Makomipat Juga Dalam Kepengurusan DKM ini Bersama-sama Berumpuk Untuk lebih Meluaskan Niat Dari Bapak dan Ibu Sekalian Dalam Amal Jariah Di tempat Yang mulai Bulia ini Dalam bulan Suci Ramadan Bapak dan Ibu Sekalian Kami pun Berharap Dan ini Sudah Memberikan Pesan Kepada Bagian Administrasi Setelah ini Jangan berhenti Setelah ini Jangan berhenti Segera Di Inventarisir Generasi Muda Ini Untuk menjadi Remaja Islam Masjid Al-Asrub Tidak terbatas Hanya dari Dua RW ini Tapi Satu desa Masjid Jami ini Tidak Membatasi Untuk Bersama-sama Kita Melakukan Kegiatan-kegiatan Dalam belajar Berorganisasi Nah Sekali lagi Mari kita Bersama-sama Juga kami Sudah Menyampaikan Pesan Kepada Rekan-rekan Tadi malam Nanti Pada Saatnya Penutupan Dan disana Ada Santunan Kepada Mengusap Rambutnya Anak-anak yatim Para orang tua Jompo Dan saya pun Mengusulkan Malam Berbicara Dengan Rekan Untuk Coba Memberikan Satu Penghargaan Kepada Penggerak Pengajian Yang sudah Pernah Dilakukan Oleh Forum Komunikasi Kita Ya Forum Komunikasi Cikau Bandung Maka Sekarang Mari kita Bersama-sama Untuk Memberikan Satu Nilai Penghargaan Yang Bagi Mereka Mungkin Tidak Seberapa Namun Niat Baik Apresiasi Kita Alhamdulillah Mencurahkan Doa Dari beliau Yang sudah Memberikan Satu Ilmunya Sehingga Kita Sebagai Generasi Yang Mungkin Berada Di tengah-tengah Usia Ini Bisa Berdiri Dan Paling Tidak Sedikit Ikut Dengan Aturan-aturan Yang telah Allah Ajarkan Sehingga Dari Para orang tua Guru-guru Itulah Kita Memiliki Keteguhan Iman Keteguhan Akhidah Dan lain Sebagainya Tidak Menyimpan Dari Ajaran-ajaran Agama Islam Itu Nilai-nilai Yang kita Dapatkan Dari Para Guru-guru Kita Kiranya Sekian Karena Masih Banyak Yang harus Disampaikan Oleh Guru-guru Kita Bismillahir Topik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Ketua DKM Yang mudah-mudahan Cita-cita Dan harapan beliau Termasuk Harapan-harapan Adek-adek Kita semua ini Bisa Secepatnya Dikabul oleh Allah SWT Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Masih semangat Ya ini Semangat Masih semangat Semangat Masih puasa Sampai Maghrib Yakin Lanjut Takbir Terima kasih Sambutan yang selanjutnya Yaitu Tokoh Masyarakat Jatil Umur Kepada Bapak Dokter Andes Haji Taufik Bijaksana Waktu dan tempat Kami persilahkan Dan juga Sekaligus Pembukaan Gemar Romadon 1440 Hijriah Ditanda Terima kasih